Kalau tadi kita sudah manfaatkan General Presentation, sekarang kita masukkan di Quizzes. Di Quizzes ini kita membuat Quizzes yang kita contoh. List grade-nya emergently after answer. Jadi, responnya bisa ngapain saja. Bisa miss question atau bisa melihat correct answer dan point value-nya berapa yang dia dapat. Kalau ini nggak bisa di responnya nggak usah lihat. Nggak usah melihat hasilnya atau berapa yang salah, berapa yang benar, dan berapa poinnya nggak usah dicotreng. Tapi kalau kita mau berikan supaya lihat hasilnya secara live, kita bisa dicotreng. Pertanyaan pertama. Apa bedanya kalau yang tadi kita sudah aktifkan Quizzes, di sini ada answer Q. Jawabannya apa? Biasanya di pertama kita berikan nama dulu ya. Kalau buat ujian itu kan nama dulu ya. Nggak usah dikasih point kalau nama. Kalau ujian kan nama. Kemudian kita tambahkan lagi NIM. NIM. Gitu ya. Source answer juga. Oke. Wajib diisi. Wajib diisi juga. Gitu ya. Oke. Nah. Jadi di lembar pertama kita bisa manfaatkan section lagi. Gitu ya. Di isian pertama adalah soal quiz nama NIM. Gitu ya. Setelah itu kita bisa add section. Klik add section. Nah. Kita buat section berikutnya. Yaitu ini adalah soal. Gitu ya. Oke. Soalnya. Kemudian baru di sini kita bisa buat pertanyaan dan berikan point. Siapakah. Ini contoh ya pertanyaannya. Nama Presiden RI ke 6. Contoh. Kita bisa pilihannya adalah multiple. Ada Jokowi. Kemudian ada SBY. Oke. Ya. Saya singkat gitu ya. Kemudian ada Sway Karno. Kemudian ada. Kemudian ada Maka Negawati. Oke. Nah. Di pertanyaan ini gitu ya. Kita bisa pilih di sini. Ini wajib diisi. Kita berikan point. Point-nya berapa? Saya choose. Point-nya adalah 10 point. Point. Untuk jika menjawab benar. Nah. Jadi ya. Jawaban yang benar mana? Kita pilih di sini. Oh. Jawabannya adalah SBY yang benar. Nanti ya. Contoh. Saya ada. Jadi pertanyaan ini. Saya kasih 10 point. Jawaban yang benar adalah SBY. Contoh. Ya. Kemudian saya pertanyaan lagi. Mali Kota. Surabaya. Saat ini. Kita bisa buat lagi. Ya. Saya kasih pilihan. Sri Risma. setelah. Berikutnya. Seperti ya. Di. Carwo. Ini ya. Kemudian saya tambahkan di sini adalah. Di. Saya. Di. 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 Hai ini kota Surabaya 2015 2019 ya oke kemudian saya klik answer ke dia untuk memilih jawaban benar kasih 10 poin ya kemudian saya tambahkan lagi ya kirimkan gambar atau foto gitu ya Pali Kota Gubernur Jakarta ya jadi kita minta mengirimkan gambar sulit ini kalau mengirimkan gambar oke klik ya maksimumnya satu nah ini kalau file gambar gitu ya ya kirimkan foto sebagai data pribadi Anda kirimkan foto Anda ya kirimkan foto Anda lu spesifik ya kita bisa lu spesifik kalau kita memanfaatkan file upload ini gitu ya di butuh gambarnya bisa dalam bentuk image kita patah sih gitu ya atau PDF dia drawing yang lainnya kita enggak berikan gitu ya berapa file yang yang anda boleh upload gitu ya satu file dan maksimum size-nya berapa 10mb kebesaran ya berkasih 1mb tapi biasanya image 10mb ya dan nanti berikan aja 10mb gitu ya tidak berikan foto Anda Oke wajib diisi dia ini juga wajib diisi dan wajib diisi kirimkan foto Anda biasanya di foto Anda ya ini ada ketentuan ya ini ada ketentuan ya untuk menjawab pertanyaan Oke Oke dokumen sertifikat ya foto 4x6 sebagai dokumen sertifikat Oke kok Oke kita lihat ada ya ya ini ke continue next section otomatis section 1 ke section 2 kalau sudah ini pertanyaannya sudah kemudian kita bisa share pertanyaan ini jadi total poinnya jika Anda menjawab semua benar itu adalah 20 poin sama seperti yang langkah tadi jadi kalau kita mau share atau kita bisa lihat dulu preview hasilnya ini ya jadi ada next ini wajib diisi jadi disini ada pertanyaannya saya menggunakan akun siapa hari-hadi saya isi hari-hadi kemudian name nya saya masukkan saya next nah ini baru ada pertanyaan isi kita bisa isi disini saya bisa upload foto upload foto contoh saja kemudian saya bisa upload gitu ya nah baru setelah itu kita submit ini contoh kita mau mengisikan saya bisa view score ya ya jawabannya salah kita bisa lihat kita bisa lihat view score kalau kita bisa lihat oke jadi saya bisa sharekan disini ini ada responden saya bisa share ya sama seperti tadi di copy kalau mau pakai bit.ly juga bisa ya atau Anda bisa sharekan ya nah kemudian berikutnya adalah saya mau menambahkan gitu ya bagaimana menggunakan soal quiz ini ada jangka waktunya seperti itu jadi nanti bagaimana kita memanfaatkan jangka waktu ini kapan boleh diisi ya kapan mulai bisa diisi Anda bisa memanfaatkan namanya adalah form limiter ya dimana form limiter Anda bisa klik disini kemudian klik add on jadi kalau jangka waktu ketika kita buat soal ujian gitu ya ini ujian ini dibuka mulai jam 9 sampai dengan jam 10 gitu ya kita perlu menambahkan add on di klik add on jadi di add on ini kita bisa cari namanya adalah form limiter form limit gitu ya saya klik disini kemudian silakan Anda install ini kebenaran saya sudah install jadi ya silakan Anda install dia akan muncul disini kalau add onnya sudah kita tambahkan di atas saya bisa aktifkan disini form limit response ini ya form limiter muncul form limiternya bentar oke jadi untuk mengaktifkan ada di bagian atas ini form limiter kemudian di klik start nah dia akan muncul disini kita bisa atur kapan mulainya dia gitu ya saya limit responnya kalau ujian cuman 1 gitu ya saya aktifkan tanggal 16 gitu ya jamnya adalah jam sorry jamnya adalah jam 8 gitu ya mulainya jam 8 AM jam 8 saya mulai kan jam 8 20 sampai dengan jam tanggal 16 ini saya klik jamnya disini sampai dengan jam 9 20 20 oke jadi ini 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 berarti soal ini bisa dibuka sharenya yang nanti akan saya berikan gitu ya dia baru bisa dibuka oh sorry harus ke pro dia harus buka jam 8 20 saya buat jam 8 25 gitu ya 8 25 sampai dengan jam 9 25 ya oke ini kemudian saya send ya saya send saya klik shop url copy ini yang kita nanti akan share jadi mulai ujiannya adalah tanggal 15 mulai ujiannya adalah tanggal 16 jam 8 25 sampai dengan jam 9 25 gitu ya saya copy ini anda bisa sharekan jadi jadi gimana pak kalau batas waktunya mulai jam 8 25 gitu ya ya sudah dia nanti jam 8 25 form yang kita share ini akan berhenti tidak bisa diakses lagi sampai dengan jam 9 25 gitu ya sampai dengan jam 9 25 gitu ya sampai dengan jam 9 25 kalau kita loginnya jam 9 pak nanti selesainya jam berapa ya tetap selesainya adalah jam 9 25 sesuai dengan yang diaktif form on seperti itu oke kita akan share dan silahkan dicoba acampagnan